Berita terbaru Chelsea saat Enzo Umar Eskat kritik pedas kepada Mikhailo Mutrik di tengah penampilan luar biasa duet Portugal dan duet Inggris. Di bursa transfer, kesepakatan Victor Rosime terlalu rumit. Chelsea hidupkan kembali minat mereka kepada dua target lama. Berikut tulasannya. Penyerah Chelsea, Noni Maduweke, mengibaratkan dirinya sebagai AP, sementara Paul Palmer ia ibaratkan sebagai S. Hal tersebut ia lontarkan pada media usai berakhirnya Laga Wolves vs Chelsea di Molinduk Stadio, Minggu 25 Agustus 2024. Laga tersebut merupakan laga bukan kedua Premier League yang berjalan sengit di bawah pertama. Kedua tim bermain imbar dengan skor 2-2 saat itu. Di bawah kedua, Chelsea tampil semakin menggila. Mereka mencetak 4 gol tambahan dan akhirnya menang 2-6 atas Wolves. Di pertaringan tersebut, Noni Maduweke tampil sangat impresif setelah mencatatkan 3 gol sekaligus alias hat-trick. Ia mencetak gol pertamanya di menit ke-49. Gol keduanya ia ciptakan pada menit ke-58 dan yang ketiga pada menit ke-63. Namun ia diklaim tidak akan bisa mencetak hat-trick jika bukan dari asis seorang pool palmer. Usai pertandingan, Noni Maduweke tentu saja gira bisa mencetak hat-trick untuk pertama kalinya. Sampu main tentu saja juga tak melupakan jasa pool palmer. Ia mengaku bisa dengan mudah mencetak gol karena peran magi dari rotok pool palmer dengan kualitas operannya yang sangat luar biasa. Yang pertama sedikit beruntung. Yang kedua semuanya pool palmer. Puji Maduweke. Dua upan brilian dengan bobot upan itu. Saya harus melangkah ke bola dan mencetak gol. Saya menembus set-trick itu. Tetapi lebih dari itu, kami memenangkan pertandingan. Kata Maduweke. Sampu main kemudian menaku dirinya sangat cocok bermain dengan pool palmer. Sebab ia dan sang kolega punya karakter yang berbeda tapi saling melengkapi. Menurut Maduweke, dirinya layaknya api. Sementara pool palmer bagaikan es. Sungguh luar biasa. Ia dingin dan saya berapi-api. Jadi keduanya cocok. Kata Maduweke. Ia memiliki kemampuan untuk selalu mengoper bola di waktu yang tepat. Saya suka mengoper bola di ruang terbuka, mengalahkan lawan, dan membuat sesuatu terjadi. Jadi untungnya hari ini berhasil ujar Maduweke dengan penuh rasa bahagia. Duet Pedro Neto dan Joao Felik diprediksi dapat menyinggirkan posisi Mikhailo Mutrik saat ini. Pemain Ukraina tersebut terus tampil mengecewakan meski kerap diberi kesempatan oleh sang pelatih Enzo Mareska. Pada laga kemenangan melawan Wolves, sang pelatih tak ingin memendutkan serangan setelah memasukkan Joao Felik menggantikan Nicholas Jackson. Joao Felik kalah itu sukses mencetak bul debutnya di menit ke-80. Saya menerima umpan Ciamik dari rekan senegaranya, Pedro Neto. Banyak Bobby Stamberwijk yang mengacam Meghalo Mutrik setelah peran klusial Pedro Neto dan Joao Felik pada laga tersebut. Memasuki musim ketiganya di Chelsea, Mutrik dinilai tak bisa berkembang dan mendorong kualitasnya seperti purforwa di klub lamanya, Sartar Donetsk. Ini mungkin akan membayakan masa depannya jika Pedro Neto terus tampil mengesankan sebagai pesaing Mutrik. Sang pelatih bahkan memberi kritik pedas tuada Mutrik setelah pertandingan berakhir. Ketika ditanya tentang Mutrik digantikan, Mareska menjawab, Saya tidak senang. Dalam beberapa momen kami dapat mengelola beberapa situasi dengan lebih baik. Ia bekerja keras saat tidak menguasei bola dan saat menguasei bola. Saya mengharap kualitas yang lebih baik dari Misa, kata Mareska. Meski sang pemain masuk ke dalam redana sang pelatih, apapun masih bisa terjadi terhadap masa depan Mutrik sebelum pursa transfer ditutup pada akhir Agustus. Chelsea sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran bagi Jadon Sancho sebelum pursa transfer ditutup. Dengan amat dialu yang telah mendapatkan kepercayaan untuk bermain, Sancho terlihat memenuhi persyaratan dan Chelsea, menurut Gianluca Di Marzio, sedang mempertimbangkan untuk melakukan pembelian. Dalam upaya untuk memujuk Manchester United untuk berpisah dengan Sancho, Chelsea bersedia untuk menawarkan salah satu dari dua pemain dalam kesempatan pertuaran pemain. Pemain asal Inggris, Ben Kilwold dan Raheem Sterling, secara efektif bukan merubahkan bagian dari rencana Mareska dan berpotensi mengisi keposongan di squad Manchester United. Cidera luksau kembali membuat Manchester United kekurangan pemain di posisi bag kiri. Sedangkan keluarnya aja, Jadon Sancho akan membuat tindak mengadalkan pemain lain di posisi sayap. Di sisi lain, AFC Bournemouth, semakin dekertum rekrut keeper Kepa Ariza Balaga dalam upaya akan menjadi kesepakatan mengejutkan menurut laporan Fabrizio Romano. Kesepakatan itu akan membuat sang keeper yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Real Madrid telah memperpanjang kontranya selama satu tahun lagi bersama Chelsea. Ia akan menedatangani kontra pinjaman untuk diceri selang satu mesin ke depan. Kepa dikabarkan sudah bisa berpergian. Oto menjalani pemeriksaan Metis paling cepat hari ini. Transfer Victor Rosyman yang digatakan rumit, kini memasuki bahwa baru setelah Charles Tracker dikabarkan segera menuju Liga Arab meskipun Chelsea sudah lama tertarik. Menurut laporan Fabrizio Romano, Napoli sedang menyusun paket otan untuk Victor Rosyman, senilai lebih dari 65 juta euro yang akan membuatnya bergabung dengan ala ahli di Arab Saudi. Kesepakatan antara kedua klub digambarkan sebagai hampir selesai, masih menunggu detail-detail akhir, kata Fabrizio Romano. Ini tentu akan memberi Rosyman jalan keluar dari Napoli yang telah ia cari musim panas ini, tetapi kesepakatan dengan ala ahli belum 100 persen akan tercapai. Fabrizio Romano menambahkan bahwa Rosyman meminta gaji besar dan menutup agar setiap kontrak memberklausul pelepasan. Jika ia tidak menerima persyaratan yang ditawarkan, maka kesepakatan tersebut tidak akan terjadi alias gagal. Gagalnya merekrut Rosyman tentu membuat Chelsea, kabarnya akan menghidupkan kembali minat mereka untuk merekrut top skor Liga Portugal musim lalu, Victor Gioquerez. Victor Gioquerez yang masuk dalam daftar rencana Chelsea kini mendapat persaingan ketat dari sang rival, Arsenal. Ia sporting kabarnya menutup 80 juta euro untuk kebindahan sang pemain. Arsenal sendiri belum melakukan pendekatan resmi dengan sang pemain karena tuntutan harga yang terlalu tinggi. Football London juga melaborkan bahwa Chelsea memantau Gioquerez dengan serius sejajah no hari lalu dan melihat sang penyerah sebagai prospek jangka panjang untuk gelap. Ia mencetak 29 gol dan 10 asis, sekaligus menjadikannya sebagai top skor di bisnis 1 Liga Portugal. Sementara peluang Chelsea mendatangkan, Jonathan David terbuka lebar karena sang pemain memasuki satu tahun terakhir dalam kontranya. Penyerah Kanada tersebut sudah berbicara dengan AG-nya jika telah menolak kontra baru dengan klubnya saat ini. Dengan mahar 30 juta euro, Chelsea dirasa mampu membayar biaya pelepasan sang pemain. Statistik nyata diragukan lagi untuk kebutuhan Chelsea yang membutuhkan sosok penyerang tenang murni. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga!